Assalamualaikum, Mila disini and welcome back to my channel Hai teman-teman, apa kabar? Terima kasih ya kalau mencoba video ini Nah teman-teman, karena kemarin ada beberapa yang bertanya soal skincare rutiniku Maka dalam video kali ini aku akan membahas khusus mengenai tutorial naik skincare rutiniku Jadi guys, ini pertama kalinya aku menampilkan ke kalian perawatan kulitku setiap malam Dimana ada beberapa prosedur atau ritual yang sepertinya wajib untuk kita lakukan Soalnya katanya naik skincare rutiniku step by stepnya ribet banget Dan juga mungkin banyak dari kalian yang masih bingung tentang bagaimana sih cara pemakaian skincare di malam hari yang baik dan benar Nah bagi kalian yang penasaran mengenai informasi-informasi tersebut Serta tutorial naik skincare yang aku gunakan, khususnya bagi kalian para pengguna MS Glow Maka dari itu sebelum masuk ke penjelasan dan tutorialnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Sebagai bentuk dukungan pada channel ini, agar aku tambah semangat untuk mengupload video yang informatif dan juga edukatif untuk kalian semuanya Nah jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia penjelasan dan tutorialnya untuk kalian Nah guys, sebelum aku mulai tentang naik skincare rutiniku Aku akan memperlihatkan beberapa produk yang selalu aku gunakan pada malam hari Seperti yang kalian ketahui bahwa skincare utamaku yakni produk MS Glow Namun aku mencampurnya dengan beberapa produk lain Karena ada beberapa produk dari MS Glow yang kandungan-kandungannya itu tidak cocok ke wajahku Sekedari itu buat kalian bahwa kulit wajahku ini merupakan kulit yang sensitif Kalau aku salah dalam mengaplikasikan skincare di wajahku Maka wajahku ini akan menjadi berminyak atau malah sebaliknya akan menjadi kering Semua tergantung pada kandungan skincare yang aku gunakan Bahkan wajahku ini sering mengalami beberapa iritasi ringan guys Seperti kemerahan, timbul rasa peri, gatal, dan lain sebagainya Karena saking sensitifnya di kulit Makanya dalam memilih produk skincare, aku berhati-hati banget Aku lebih fokus ke kandungan-kandungan dalam skincare tersebut Serta apa manfaat dan fungsi skincare tersebut ke kulit wajahku Sehingga wajahku ini tidak mengalami masalah-masalah yang tidak diinginkan Maka dari itu aku harap kalian juga seperti itu ya Nah sekarang aku akan memperlihatkan ke kalian beberapa produk skincare yang sering aku gunain setiap malam Khususnya bagi kalian yang memiliki kulit sensitif atau kulit kombinasi Mungkin beberapa produk ini bisa menjadi alternatif bagi kalian Yang masih bingung kira-kira produk skincare seperti apa ya yang bagus kalian gunain Nah disini aku akan menunjukkan beberapa produk MS Go yang masih aku gunain sampai sekarang Nah yang pertama ada si facial wash dari MS Go Nanti sebentar aku akan kasih tutorial cara pemakaiannya ya kepada kalian Terus produk kedua dari MS Go yang masih aku gunain sampai sekarang Yakni krim malam dari MS Go itu sendiri ya Aku masih menggunakan Acne Night Cream Oke produk selanjutnya adalah ini nih produk favorit aku yakni Feeling Serum Nah selain tiga produk dari MS Go itu Aku juga menggunakan beberapa produk merek lain Yang tentunya aku sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari kulitku ini Nah produk pertama yang aku gunain yakni ini ya Si Garnier Micellar Water Produk ini merupakan sejenis makeup remover Atau penghapus makeup yang harus banget dimiliki oleh kalian Khususnya bagi kalian yang memiliki aktivitas atau pekerjaan di luar rumah Yang tentunya mengharuskan kalian untuk menggunakan makeup Kalian bisa pilih jenis makeup remover yang sesuai dengan kulit kalian Nah karena produk ini aku lihat tanpa alkohol dan juga parfum Serta dikhususkan untuk kulit yang sensitif Maka aku memilih produk ini sebagai makeup remover aku Dan juga untuk meminimalisir terjadinya iritasi di kulit wajahku Nah selain makeup remover dari Garnier ini Aku juga mengkombinasikan skincare MS Go dengan Wardah Lightening Face Toner Nah toner ini aku rasa lebih cocok di wajahku ketimbang toner dari MS Go guys Karena entah kenapa gitu saat menggunakan toner MS Go Wajahku kayak perih Terus kayak ketarik dan gak nyaman lah pokoknya aku menggunakan toner MS Go Sehingga aku memberhentikan penggunaan toner dari MS Go Dan tentunya aku memilih toner yang dikhususkan untuk kulit yang sensitif Selain 5 produk tersebut Bagi kalian yang suka menggunakan sheet mask atau masker Kalian juga bisa menggunakannya saat malam hari Dan mengkombinasikannya dengan produk skincare yang kalian miliki Kalau aku menggunakan masker dari Pons guys Nah itulah beberapa pengenalan awal mengenai produk-produk skincare yang aku gunakan pada malam hari Sekarang kita bakalan masuk ke tutorialnya Nah untuk tutorial next skincare ku ini Aku akan menjelaskan urutan pemakaian skincare yang benar Karena banyak nih yang sering keliru dalam penggunaan skincare khususnya pada malam hari guys Nah untuk urutan pertama kalian harus menggunakan terlebih dahulu Makeup remover Urutan kedua yakni facial wash Sabun pencuci wajah akan membersihkan bisa-sisa kotoran yang masih ada pada wajah Yang belum terangkat oleh makeup remover Urutan ketiga yakni toner Nah penggunaan toner merupakan tahap terakhir dari proses pembersihan wajah Dan juga toner berfungsi untuk menyeimbangkan tingkat pH pada kulit Bagi kalian yang menggunakan skincare MS Glow Kalian gunain toner setelah mencuci wajah juga ya Urutan keempat yakni gunakan serum Nah bagi kalian yang bingung tentang kira-kira serum apa yang cocok untuk kalian Kalian bisa nonton videoku sebelumnya Dimana telah aku jelaskan secara lengkap mengenai serum-serum dari MS Glow Dan juga serum pining yang aku gunain ini Urutan selanjutnya yakni menggunakan sheet mask atau masker Jadi buat kalian yang suka menggunakan masker Pemakaian masker ini kalian gunakan setelah mengaplikasikan toner dan juga serum Jangan kebalik ya Nah saranku sih jangan menggunakan sheet mask setiap hari ya Kalau aku selang-seling antara penggunaan serum dan juga sheet mask Jadi aku menggunakan masker sebanyak 2 kali dalam seminggu Sedangkan serum 3 kali dalam seminggu guys Nah khusus dalam video ini aku akan mengaplikasikan seluruh produk skincare yang aku gunakan Yang tujuannya agar kalian tidak akan salah lagi dalam penggunaan night skincare rutini Dan tahap terakhir dalam penggunaan night skincare rutini yakni mengaplikasikan cream malam Penggunaan cream malam itu sangat wajib untuk kalian gunakan Cream malam mengandung bahan-bahan aktif yang dapat membantu proses regenerasi sel kulit Khususnya pada malam hari saat kalian tidur guys Jadi itulah beberapa produk skincare yang sering aku gunain saat malam hari Selanjutnya ini dia tetap cara pemakaiannya guys Oke guys kalian bisa lihat wajahku masih dengan make up Aku akan menghapusnya dengan menggunakan micellar water ini Pertama-tama pastikan bahwa kita telah mencuci tangan dengan baik dan benar Lalu mari kita tuangkan make up remover ini di kapas Nah untuk penggunaan make up remover kalian juga gak usah gosok-gosok terlalu keras wajah kalian Cukup pelan-pelan aja ya guys sambil ditekan kayak gini Ini hasilnya kan Usahakan make up kalian itu bisa kehapus dengan lembut Kalian bisa lihat ini make upku udah kehapus Kita balik lagi bagian mata Eyeshadownya di bagian pipi Kayak gitu Terus kita ambil lagi satu kapas lainnya untuk membersihkan daerah bibir dari lipstick yang sebenarnya kita gunakan Karena kalau tidur pakai lipstick itu gak bagus untuk bibir kita guys Karena bisa menyebabkan bibir menjadi menghitam Jadi kita harus pastikan benar-benar lipstick itu terangkat Oke setelah make up di wajah kita terhapus dengan make up remover Selanjutnya kita menggunakan facial wash guys Nah disini aku menggunakan facial wash dari MSGO Oke mari kita tuang sedikit facial wash dari MSGO ini Bisa dilihat ini teksturnya bergusa ya guys Bisa kalian lihat kan Jadi tuangkan secukupnya aja di tangan kalian Jangan banyak-banyak Terus aku bagi dua antara tangan kanan dan juga tangan kiri ku Lalu aku usap di bagian wajahku Dengan gerakan memutar seperti ini guys Jadi di bagian dagu diputar seperti ini Lalu ke bagian hidung dan juga pipi Pastikan di bagian hidung ini bersih ya guys Selanjutnya kita menuju ke bagian dahili Harus merata kayak gini selama sekitar 1 menit Setelah itu setelah bersih dengan facial wash Lalu kita bilas wajah kita dengan air bersih guys Tunggu sebentar ya Oke guys ini wajahku telah aku bersihkan menggunakan air bersih Kalian bisa lihat kan wajahku ini Ya ampun Jelabaku sampai basah loh guys Jadi kalian aku rela melakukan ini guys Nah setelah menggunakan facial wash Selanjutnya kita menggunakan toner Seperti biasa kita mengambil kapas Kita tuangkan jangan terlalu banyak Sedikit aja gitu Tekan-tekan ke wajah seperti ini Sambil diusah secara perlahan-lahan ya guys Karena ini juga berfungsi sebagai pelembab gitu di wajah kita Nggak usah digosok-gosok lagi Agar kandungan-kandungan yang ada pada toner ini bisa menyerap dengan baik di wajah kita gitu guys Nah setelah menggunakan toner Kita diamkan wajah kita selama kurang lebih 1 menit Sebelum kita melangkah ke penggunaan skincare selanjutnya Nah tahap selanjutnya menggunakan serum peeling dari MS Glow ini guys Nah untuk penggunaan serum ini aku nggak gunain setiap hari ya guys Aku gunainya setiap 2 hari sekali Untuk penggunaannya kita cukup ambil sedikit dari takaran yang ada pada serum ini Ya seperti inilah Kemudian kita letakkan di beberapa bagian wajah Seperti di dahi, di pipi kanan, dan juga pipi kiri Kemudian di dabu, dan juga di bagian hidung guys Selanjutnya kita putar pelahan-lahan Usapkan secara merata di bagian wajah kita Kayak gini nih Bagian dabu, bagian pipi yang sebelahnya lagi Pokoknya secara merata ya guys di wajah kita Nah serum peeling ini juga selain bisa digunakan di wajah Dia bisa juga digunakan di bibir guys Jadi aku olesi di bibirku Tujuannya untuk merawat warna bibir Agar tidak mudah untuk menghitam Dan tetap cerah secara alami Nah jadi seperti itu pemakaian serum dari MS Glow ini guys Nah selanjutnya setelah menggunakan serum Bagi kalian yang suka menggunakan masker Kalian gunain masker sebelum menggunakan krim malam ya guys Jadi disini cara pakaiannya Masker harus didiamkan selama 15 menit di wajah kita Jadi kalau aturannya 15 menit ya 15 menit ya guys Jangan dilebihkan apalagi dikurangi Selanjutnya kita akan gunakan di wajah kita guys Oke Oke guys Kita bakalan nunggu masker ini Bekerja selama 15 menit ya guys Bagi kalian yang punya mentimun di rumah Kalian bisa tambah dengan mentimun di atas mata kalian Dan kalian bisa menunggunya sambil tiduran Kayaknya aku mau main handphone dulu deh Sambil menunggu masker ini selama 15 menit Tunggu sebentar ya Oke guys udah 15 menit Masker wajah ini berada di wajahku Jadi kita melepasnya secara perlahan-lahan ya guys Jadi diputer-puter kayak gitu Wow Tampak lebih putih ya Oke setelah pakai masker ini selanjutnya apa dong Mil? Nah selanjutnya pakai cream malam Namun kita keringkan dulu nih si masker ini Atau bisa juga kita pijit-pijit wajah kita sebentar seperti ini Agar dia belum mereset secara sempurna di wajah kita Jadi kita tunggu beberapa menit lagi ya Sehingga maskernya ini bisa kering guys Nah kalian bisa lihat kulit wajahku setelah pemakaian beberapa produk skincare tadi Wajahku tampak lebih glowing, lebih cerah dan lebih sehat ternutrisi gitu wajahku Terus kulit wajahku ini kayak lembut banget gitu Kalau kalian rutin melakukan perawatan-perawatan ini Maka kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal guys pada wajah kalian Oke saatnya kita masuk ke tahap terakhir Yakni mengaplikasikan cream malam Nah disini aku menggunakan cream malam MS Glow yakni acne neck cream Ini acne neck creamku tinggal sedikit ya guys Kalian bisa lihat Kelihatan nggak? Nah ini ya bentuknya Kalian olesi wajah kalian Di bagian dagu dan titik kanan serta dahi Setelah itu kalian olesi secara merata di wajah kalian dengan gerakan memutar seperti ini guys Kalian harus mengaplikasikannya di seluruh wajah kalian seperti ini guys Agar wajah kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal secara keseluruhan Jika kalian rasa creamnya sudah berada di seluruh wajah kalian Maka selesai lah sudah Seluruh rangkaian neck skincare kalian Nah setelah itu kalian bisa tidur dengan nyenyak Lalu paginya kalian bangun dengan wajah yang cerah, lembut Dan segar tentunya Semoga melalui video ini kalian tidak salah lagi ya Dalam menggunakan skincare Urutan-urutannya, secara pemakaiannya Dan lain sebagainya Oke guys itulah beberapa rangkaian neck skincare rutiniku yang aku buat khusus untuk kalian Semoga kalian bisa paham dan mengerti dengan apa yang aku sampaikan Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian ya Jangan lupa untuk like video ini Dan komen di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Di next video aku akan share tentang morning skincare rutiniku Bagi kalian yang penasaran jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini ya Agar kalian dapat notifikasi saat aku mengapul video terbaru Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh